Alhamdulillah Kali ini kita akan masuk ke pelajaran baru ya setelah kemarin kita menyelesaikan pelajaran 20 Insya Allah kita akan masuk ke pelajaran 21 Nah di pelajaran 21 ini kita akan belajar mengenai jazamnya silmudori Ya apa itu jazam? Yaitu keadaan silmudori harokatnya sukun ya Setelah kemarin kita belajar silmudori yang nasob ya dengan an dan lamut ta'lil Sekarang kita akan belajar silmudori yang matzum yaitu yang akhirannya sukun Yaitu dengan adanya masuknya lam Apa itu lam? Lam adalah huruf jazam dan nafi Dia masuk ke filmudori menjazamkan, mensukunkan filmudori Dan merubah makna filmudori yang tadinya bermakna sekarang atau akan datang Dia berubah menjadi makna madi Selain itu disini kita juga akan belajar kembali tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah Kemudian kita akan menentukan muptada dan khobar Kita juga akan menentukan mana isim, mana fi'il, dan mana huruf Ya dengan kata lain di pelajaran 21 ini kita akan belajar macam-macam kata dalam bahasa Arab Baik, sekarang kita masuk dulu ke kitab kita Kita buka pelajaran 21 ada di halaman 144 Baik, kita baca dulu percakapannya Kita mulai Bismillah Ad-Darsul Hadi wal Isruna Pelajaran yang ke-21 Ad-Tulabu, kaifa haluka ya Ustazana? Bagaimana kabarmu wahai Ustaz kami? Kemudian sang Ustaz ya, Al-Mudarisu menjawab Baik, baik-baik saja Saya memuji Allah dan bersyukur kepadanya Saya tidak melihat Harun Tidakkah dia datang? Ya kita lihat disini Lam Yahdur Lam Yahdur dia adalah filmudari Sebelum kemasukan adalah Yahduru Ya, domir huwa Ya, kembali ke Harun Ketika kemasukan Lam, kita lihat Lam Yahdur Di depannya ada Hamza Isifham Ya, menjadi pertanyaan yang negatif Alam Yahdur, tidakkah dia datang? Kemudian para siswa menjawab At-Tulabu, na'am innahu lam Yahdur Kita sampaikan tadi Lam itu mensukunkan si ilmudari yang bisa sukun ya Bila dia tidak bersambang dengan suatu apapun Lam Yahdur sukun Kemudian ada sukun lagi Yaitu dari Al Ya, ada Hamza Wasel Disitu Al-Yawma Nah, bila kita ingin menyambungnya Kalau kita baca serawak asal Maka roh sukun itu dikasrohkan Menjadi Innahu lam Yahduril Yauma Tidak, sesungguhnya dia tidak hadir hari ini Kemudian Al-Mudarisu bertanya lagi Di mana teman-temannya yang tiga Kemudian At-Tulabu menjawab Mereka juga tidak hadir Kita lihat Sebelum kemasukan Lam Dia adalah Fi'il mudori dengan domirhum Yaitu Yahduruna Nah, disini Tanda jazm Yaitu tanda sukun dari Yahduruna Adalah dengan Hasfunun Dihapusnya huruf Nun Menjadi Lam Yahduru Kemudian selanjutnya Al-Mudarisu bertanya lagi At-Tarifuna Aina Dhabu Apakah kalian tahu kemana perginya mereka? Kemudian salah satu dari para siswa menjawab Ya Ahadul Tullabi Adunnu annahum zahabu ilal matari Listikbali ra'isihimul ladhi Ya'til yauma ilal madinatil munawarati Liziarati masjidi rasuli Sallallahu alaihi wasallama Saya mengira Sesungguhnya mereka telah pergi ke bandara Untuk menjemput ketua mereka Yang datang hari ini Dari Madinah Munawara Untuk mengunjungi masjid Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kita lihat Ra'isihim Ra'isihim Mimnya sukun ya Ketika di depannya ada Sukun ya Ketemu sukun lagi Jadi mimnya itu didomahkan Ya seperti kita baca tadi Ra'isihimul ladhi Baik kemudian kita sambung dulu Kemudian Almudar Risu Berkata lagi Bertanya lagi Akatab tum Di belakangnya kembali ada Hamzah wasall ya Bila disambung Berarti Mimnya didomahkan juga Ya Kita ulang bacanya Akatab tumul wajibati ya abnai Apakah kalian telah menulis jawaban-jawaban Wahai putra-putraku Kemudian Akatul labu Para siswa menjawab Na'am Kata bena Ya kami telah menulis Kemudian Ali Ada Ali disini Berkata Ana lam aktub Kita lihat Aktub Disini Silmudori dengan domir ana Awalnya Sebelum kemasukan lam Aktubu Saya sedang menulis Atau akan menulis Ketika kemasukan lam Kita lihat Di akhirnya menjadi sukun Ana lam aktub Dan bermakna Madi Ya saya belum menulis Kemudian Almudar Risu bertanya Lima lam taktub Ya bunai ya Lima lam taktub Ya sukun lagi Belakangnya ya Karena ada lam Mengapa kamu Belum menulis Wahai putraku Kemudian Ali menjawab Lian nani Lam afham Ya Lam afham Sebelum Masukan lam Afhamu Ya dengan domir ana Afhamu Saya paham Ya kemudian Kemudian kemasukan lam Menjadi Lian nani Lam afham Ad darsah Kemudian kita sambung Mim disitu Bukan didomahkan Seperti di atas Tapi dikasrohkan Karena kalau didomahkan Sama saja Dia tidak berubah Menjadi sukun ya Kalau kita domahkan Seperti yang tadi di atas Jadi bila kita akan Menyambungnya Kita baca Lian nani Lam afhamit Darsah Dikarenakan Sesungguhnya saya Belum paham Pelajaran Kemudian Al-Mudarisu Bertanya lagi Mal ladhi Lam Tafham Hufit Darsi Apa yang Kamu Belum pahami Dalam pelajaran Ya di pelajaran ini Maksudnya Kemudian Ali Menjawab Lam afhamil farqaw Baina jumlatil ismiyati Wal jumlatil si'liyati Saya belum memahami Perbedaan antara jumlah ismiyah Dan jumlah si'liyah Kemudian Abbas berkata Kasirun minatul labi Lam yafhamu hadha Kita lihat Lam yafhamu Ya Yafhamu Si'il muduri Dengan domir hum Sebelum Kemasukan lam Adalah Yafhamu Na Kemudian Masuk lam Harfu jazem Ya jazem Tanda sukunnya Dia dengan Dihapuskannya Nun Kita ulangi Kasirun minatul labi Lam yafhamu hadha Kebanyakan Dari para pelajar Ya para siswa Mereka Belum memahami ini Kemudian Al-Hussein Berkata Kata Al-Hussein Saya bertanya Kepada saudari-saudariku Yang mereka belajar Di sekolah SMA Tentang hal ini Dan mereka Belum mengetahuinya Ya kita lihat disini Lam yafhamu Ya'rifna Ya'rifna Si'il mudori Dengan domir Hunna Ya'rifna Nah dia ketika Kemasukan lam Tidak berubah Ya karena Kemarin kita telah belajar Si'il mudori Yang bersambung Dengan Nununiswa Seperti Ya'rifna ini Dia adalah Mabni ya Kalau kita ingat Kita telah sampaikan Waktu membahas Tentang Nasobnya Si'il mudori Maka dia tidak Bisa berubah Kemasukan Atau tidak Kemasukan apapun Dia tetap Ya'rifna Baik kita lanjutkan Kemudian Al-Mudarisu berkata Saya akan menjelaskan Untuk kalian Pelajar ini Sekali lagi Sekarang Isma'u Dengarkanlah Oleh kalian Ini Zil Amr ya Memerintahkan Para siswa Untuk mendengarkan Kepadanya Kepada Pak Guru Al-Jumlatul-Ismiyatu Hiyal-Jumlatul-Lati Awaluhasmun Kata Pak Guru Jumlah Ismiyya Adalah Kalimat Yang Di awalnya Isim Ya Nahu Contoh As-sayaratu Jamilatun Mobil tersebut Bagus Hamidun Maridun Hamid Sakit Aminatu Mustahidatun Aminah Rajin Fakullu Jumlatin Min Hadihil Jumali Awaluhasmun Maka Dari setiap Kata-kata Dari kalimat ini Awalnya Adalah Ismun Ya Isim Wahual Mubtada'u Dan dia Disebut Mubtada Wajus Usani Dan bagian Keduanya Wahual Khobaru Dan dia Disebut Khobar Al-mubtada'u Wal-khobaru Marfu'ani Afahimtum Mubtada'u Dan khobar Keduanya Adalah Marfu' Apakah Kalian Paham? Kemudian At-tulabu Menjawab Ya Kami telah Memahaminya Dengan baik Kemudian Abbasun Berkata Kita lihat Lama Dia juga Masuk Ke filmudori Sama Amalan Dengan Lam Yaitu Menafikan Dan Menjezemkan Membuat filmudori Harokatnya Menjadi sukun Yang bermakna Negatif juga Penafian Saya masih Belum Paham Abbas Berkata Kepada Pak Guru Anda berkata Sesungguhnya Mubtada' Dan khobar Kedua-duanya Marfu' Maka Apa Makna Marfu' Itu Kemudian Al-Mudarisu Menerangkan Al-Marfu' Wal-Lismu Lazi Si-akhirihi Dommatun Marfu' Adalah Isim Yang Akhirannya Dommah Kita tahu Marfu' Itu Adalah Dommah Nah Dommah Itu kan Alamatnya Macem-macem Kita sudah Belajar ya Salah satunya Tanda Marfu Itu adalah Dommah ya Yang Seperti kita Pelajari Dalam isim Mufrod Dan Jama' Taksir Nahu Contoh Nahu Itu artinya Contoh Al-Mudar-Risu Al-Mudar-Risu Dia diakhiri Dengan Harokat Dommah Nah Ini disebut Marfu Kemudian Al-Kitabu Nah Al-Kitabu Juga diakhiri Dengan Harokat Dommah Nah Disebut Dia Dalam keadaan Marfu Kemudian Al-Babu Begitu Jumlatul Jumlatul Si'liyatu Fahiyal Jumlatul Lati Awaluha Fi'lun Ada pun Jumlah Fi'liya Maka dia Adalah Kalimat Yang Diawali Dengan Fi'il Dengan Kata kerja Nahu Contoh Daghulal Mudarrisu Pak guru Telah Masuk Kualal Mudiru Kepala sekolah Telah Berkata Yaktubu Talibu Pelajar itu Menulis Kita lihat disini Di awalnya Adalah Fi'il semua Daghulal Kualah Yaktubu Ya Baik Fi'il madi Ataupun Fi'il muduri Kemudian Pak guru Melanjutkan Fafikulli Jumlatin Min Hadihil Jumali Kalimatani Maka Di setiap Kata Dari Kalimat Kalimat ini Adalah Dua Kata Al-Kalimatul Ula Fi'ilun Kata Yang pertama Adalah Fi'il Wal-Kalimatus Saniyatus Mun Dan Kalimat Atau Kata kedua Adalah Isim Wahada Lismul Ladhi Yaktibada Fi'il Ismuhu Al-Failu Dan Isim Yang datang Setelah Fi'il Disebut Fa'il Jadi Yang datang Setelah Fi'il Disebut Fa'il Yang datang Setelah Kata kerja Adalah Pelaku Al-Failu Marfu'un Afahimtum Dan Fa'il itu Dalam Kadaan Marfu Apakah Kalian Telah Paham Kemudian Para pelajar Menjawab Ya Kami telah Paham Puji Syukur Hanya Milik Allah Hanya Untuk Allah Kemudian Ali Berkata Wahai Ustaz Engkau telah Berkata Dua hari Yang lalu Sesungguhnya Kalimat Itu Ada Tiga Macam Ada Tiga Jenis Mahiyah Apa Saja Dia Saya Lupa Kemudian Al-Mudarisu Berkata Siapa Yang Tahu Tentang Ini Kemudian Hasimun Berkata Saya Tahu Kata Hasim Jenis-jenis Kata Adalah Jenis-jenis Kata Adalah Isim Fi'il Dan Huruf Kemudian Al-Mudarisu Hati Masalan Likulli Wahidin Minha Ya Amrun Kemudian Pak Guru Memberitakan Kepada Amrun Amr Berikan Contoh Dari Setiap Jenis Dari Isim Fi'il Dan Huruf Amr Disuruh Memberikan Contoh Pak Guru Kemudian Amr Menjawab Isim Contohnya Kitabun Wa Kolamun Wa Tolibun Wa Rojulun Wa Mudarrisun Amr Memberi Contoh Isim Seperti Kitab Penah Siswa Laki-laki Pak Guru Ya Kemudian Dia Memberi Contoh Fi'il Dan Fi'il Contohnya Kharajah Wasajadah Wayajlisu Wayaksilu Waktub Waqarok Fi'il Contohnya Keluar Sajadah Sujud Yajlisu Duduk Yaksilu Mencuci Waktub Tulislah Waqarok Bacalah Amrun Disini Menurut contoh Dengan Tiga jenis Fi'il Yaitu Fi'il Madi Muduri Dan Amr Kemudian Amrun Melanjutkan Walharfu Dan huruf Nahu Contohnya Fi'ilah Wa Min Wa Naam Wa La Wa Lan Wa Lam Wa Sinu Kama Fi Sa'akulu Ya Dan huruf Contoh-contohnya Fi'ilah Min Naam La Lan Lam Sin Seperti Pada contoh Sa'akulu Saya akan Makan Disini Diberi contoh Sin yang Bersambung Dengan Fi'il Muduri Nah Alhamdulillah Huruf-huruf Yang disebutkan Amr Kita sudah Mempelajarinya Dan sekarang Kita sedang Belajar Huruf Lam Kemudian Dilanjut dulu Percakapannya Al-mudar Isu Asanta Ya Amrun Kamu Baik Sekali Wahai Amr Istirahatlah Kalian Sebentar Kami akan Memulai Pelajaran Baru Di Pelajaran Selanjutnya Kemudian Hashimun Bertanya Apakah Kepala Sekolah Telah Kembali Dari Mekah Wahai Ustaz Kemudian Ustaz Al-mudar Isu Menjawab Lama Saya Reji'u Ba'da Yaumaini InsyaAllah Belum Beliau akan Kembali Dua hari Lagi InsyaAllah Kemudian Ba'da Hamsi Daqa'iqo Setelah Lima Menit Berlalu Al-mudar Isu Bertanya Lagi Apakah Kita akan Mulai Pelajaran Baru Kemudian Abdullabu Para pelajar Menjawab Mahlannya Ustaz Pelan-pelan Wahai Ustaz Lama Naktub Makatab Ta'ala Saburoti Kami Masih Belum Menulis Apa yang Engkau Tulis Di Papan Tulis Baik Alhamdulillah Kita telah Selesai Membaca Hiwarnya Ya Berarti Kita mendapat Huruf Baru Yaitu Lam Dan Lama Keduanya Masuk Kedalam Tilmudori Dan Menjezemkan Yaitu Membuat Harokat Tilmudori Menjadi Sukun Dan Merubah Tilmudori Bermakna Sekarang Atau Akan Datang Makna Madi Baik Setelah Kita membaca Percakapannya Untuk Lebih Memahami Disini Ada Latihan Latihannya Yang terkait Dengan Percakapan Maupun Pelajaran Kita Di Pelajaran 21 Ini Kita Masuk Kelatihan Tamarinu Latihan Latihan Masuk Kelatihan Satu Soalnya Ajib Anil Asilatil Ati Ati Jawablah Soal Soal Berikut Di Nomor Satu Kemana Harun Dan Teman-temannya Pergi Kita Lihat Mereka Pergi Ke Bandara Kita Jawab Mereka Pergi Ke Bandara Untuk Menjemput Ketua Mereka Kemudian Di Nomor Dua Mengapa Ali Tidak Menulis PR Tugas Tugas Kita Lihat Tadi Dia Belum Memahami Kita Coba Jawab Lamyaktub Ali Yunil Wajibati Liannahu Lam Yafhamit Darsa Ali Tidak Menulis Tugas Tugas Dikarenakan Sesungguhnya Dia Belum Memahami Pelajaran Kemudian Di Nomor Tiga Mal Ladhi Lam Yafham Hu Ali Apa Yang Belum Dipahami Ali Kita Lihat Lam Yafham Il Farqu Bainal Jum Mertilismiyati Wal Jumlatil Sikliyati Dia Belum Memahami Perbedaan Antara Jumlah Ismiah Dan Jumlah Sikliyat Kemudian Di Nomor Empat Apakah Pak Guru Menjelaskan Pelajaran Sekali Lagi Kita Lihat Tadi Pak Gurunya Baik Hati Menerangkan Sekali Lagi Yang Tidak Dipahami Murid Murid Kita Jawab Naam Pak Guru Menerangkan Pelajaran Sekali Lagi Alhamdulillah Telah Selesai Latihan Satu Yang Terkait Dengan Percakapan Yang Tadi Kita Baca Kita Akan Masuk Latihan Selanjut Latihan Dua Kita Baca Perintah Perintah Perhatikan Yang Berikut Disini Disampaikan Tentang Huruf Lam Dan Bagaimana Dia Masuk Serta Pengaruhnya Kepada Fi'il Mudori Kita Lihat Awalnya Dia Si'il Mudori Dengan Akhirannya Kita Lihat Harokat Dia Seorang Laki-laki Sedang Pergi Atau Akan Pergi Kemudian Lam Kita Lihat Kemasukan Harokat Yang Tari Doma Menjadi Sukun Kapan Dia Sukun Dengan Tanda Sukun Yaitu Fi'il Mudori Yang Tidak Bersambung Dengan Sesuatu Apapun Dia Tidak Bersambung Dengan Domir Dia Tidak Bersambung Dengan Huruf Tambahan Seperti Nun Ketika Fi'il Mudori Ada Huruf Yang Bersambung Di Belakangnya Seperti Domir Atau Nun Jadi Tanda Jazm Tanda Sukun Yaitu Dengan Dihapus Nya Atau Dihilangkannya Nun Nah Hal Ini Kita Telah Pelajari Ketika Kita Belajar Tentang Nasob Fi'il Dengan An Dan Lam Ta'lil Nah Kemudian Disini Sama Lam Masuk Ketika Fi'il Mudori Bersambung Dengan Huruf Lain Seperti Domir Dan Nun Tinggal Kita Hapus Nun Dan Maknanya Kita Lihat Lamyazhab Sama Dengan Madhahaba Tidak Pergi Atau Belum Pergi Kita Tahu Ma Itu Huruf Nafi Yang Masuk Fi'il Madi Nah Jadi Seperti Sampai Ingat Fi'il Mudori Yang Kemasukan Lam Itu Dia Berubah Masanya Menjadi Masa Lampau Baik Kita Masuk Kelatihan Dua Dulu Di Nomor Satu Lam Azhab Ila Sukil Yaumah Saya Tidak Pergi Ke Pasar Hari Ini Kita Lihat Lam Azhab Sebelum Kemasukan Lam Azhab Dengan Nomir Ana Saya Pergi Ketika Kemasukan Lam Kita Lihat Akhir Dari Huruf Itu Disukunkan Kemudian Di Nomor Dua Lam Nal Ab Kurotas Salati Amsi Kami Tidak Bermain Basket Kemarin Kita Lihat Lam Nal Ab Sebelum Kemasukan Lam Nal Abu Kemasukan Lam Menjadi Jazm Atau Sukun Haroka Terakhir Dari Fi'il Tersebut Kemudian Di Nomor Tiga Lam Naf Ham Hadha Darsai Jai Kami Tidak Paham Dengan Baik Pelajaran Ini Kemudian Di Nomor Empat Arat An Azuro Kal Barihata Walakin Nabi Lam Yasmah Li Bil Khuruj Lailan Saya Ingin Mengunjungi Engkau Semalam Akan Tetapi Ayahku Tidak Mengizinkanku Keluar Malam Malam Kita Lihat Lam Yasmah Sebelum Kemasukan Alam Menjadi Sukun Harokat Kemudian Di Nomor Lima Lam Akul Syai'an Mundhu Yawmaini Saya Belum Makan Apapun Sesuatu Apapun Sejak Dua Hari Yang Lalu Kemudian Di Nomor Enam Tidak Engkau Mendengar Azan Wahai Harun Bala Samitu Ya Saya Telah Mendengarnya Alam Tasma Kita Fokus Ke Lam Tasma Sebelum Kemasukan Lam Tasmah Kemasukan Lam Menjadi Jazm Yaitu Sukun Kemudian Di Nomor Tujuh Kami Tidak Belajar Bahasa Arab Di Negeri Kami Kemudian Di Nomor Delapan Penjual Tersebut Tidak Membuka Tokonya Hari Ini Kemudian Di Nomor Sembilan Ba 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 Da Solat Fajril Ya Saya Tidak Minum Kopi Setelah Solat Subuh Hari Ini Kemudian Di Nomor Sepuluh Gosal Tul Manadila Walam Aksilil Kum Sona Saya Telah Mencuci Sapu Tangan Sapu Tangan Tetapi Saya Tidak Mencuci Baju Baju Baik Alhamdulillah Telah Selesai Di Latihan Dua Ya Di Latihan Dua Kita Belajar Jazimnya Siil Mudori Siil Mudorinya Tidak Bersambung Dengan Sesuatu Apapun Jadi Tinggal Kita Sukunkan Baik Sekarang Kita Akan Masuk Ke Latihan Tiga Kita Lihat Disini Soalnya Ajib Anil Asil Atiyati Bin Nafi Mustamilan Lam Jawab Pertanyaan Pertanyaan Berikut Dengan Nafi Dengan Negatif Mustamilan Dengan Menggunakan Lam Karena Disuruh Negatif Berarti Kita Jawab Dengan La Dulu Jawaban Negatif Ada La Disini Nah Kita Coba Di Nomor Satu Adaros Talugot Al Arobiyata Fi Baladika Apakah Kamu Belajar Bahasa Arab Di Negerimu Karena Disuruh Menjawab Dengan Nafi Berarti Kita Jawab La Kemudian Menggunakan Lam Ketika Ditanya Anta Jawabnya Ana La Lam Adrus Kenapa Adrus Ya Sukun Kata Ada Lam La Lam Adrus Al Lugot Al Arobiyata Fi Baladi Jika Disambung La Lam Adrus Lugot Al Arobiyata Fi Baladi Tidak Saya Tidak Belajar Bahasa Arab Di Negara Saya Kemudian Di Nomor Dua Akasarta Nazorot Al Hasani Ya Harunu Apakah Kalian Tidak Tidak Mematahkan Kacamatanya Hassan Kemudian Di Nomor Tiga Apakah Kalian Telah Pergi Ke Museum Wahai Saudara Saudara Dijawab La Lam Nathab Ilal Mut Tidak Kami Tidak Pergi Ke Museum Kemudian Di Nomor Empat Apakah Engkau Telah Masuk Ke Perpustakaan Yang Baru Wahai Salma La Lam Ad Khulil Maktab Tal Jadi Data Tidak Saya Tidak Atau Belum Masuk Ke Perpustakaan Yang Baru Kemudian Di Nomor Lima Apakah Kepala Sekolah Bertanya Padamu Tentang Saya Kemudian Dijawab La Lam Yes Al Ni Al Mudiru Angka Tidak Pak Guru Tidak Bertanya Kepadaku Tentang Kamu Kemudian Di Nomor Enam Apakah Engkau Membuka Jendela Ruangan Kepala Sekolah Wahai Anak Dijawab La Lam Aftah Naf Data Guru Fatil Mudiri Tidak Saya Tidak Membuka Jendela Ruangan Kepala Sekolah Baik Alhamdulillah Kita telah Menyelesaikan Latihan Niga Latihan Tiga Akan Latihan Berikutnya Di Pelajaran 21 Ini Untuk Kali Ini Kita Cukupkan Dulu Nantikan Latihan Latihan Berikutnya Di Pertemuan Berikutnya Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Saya Tutup Subhanak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh